Bagus tuh Mer, coba mungkin kita tanya kali ya yang off-camp. Ada nggak sih mereka nih yang off-camp-off-camp ini? Boleh, Kak Andrew deh yang pilih, Kak Andrew. Kira-kira siapa nih yang mau kita tanya pada pagi hari ini? Oke, coba mungkin kita tanya Jessica Gabriela kali ya. Halo Kak Jessica. Halo. Halo Kak, kita mau nanya nih, kira-kira Kak Jessica tahu nggak apa sih judul webinar kita pada pagi hari ini? Tahu sih, ada di, itu soalnya di backgroundnya kelihatan. Oh iya, apa tuh Kak? Judulnya, Takut Interview, Kupas Tuntas Seputar Interview. Benar banget nih, jadi webinar kita kali ini, Takut Interview. Kupas Tuntas Seputar Interview. Webinar kali ini tuh, Drew, ini tuh penting banget topiknya buat seluruh teman-teman dan para peserta yang udah hadir ya. Pastinya dong, Mer. Dan terkhususnya nih, secara pribadi ya, buat kita berdua juga, kita udah mau tingkat tiga dan bakal magang. Dan pastinya bakal bermanfaat nih, tips-tips yang akan dibawakan oleh pembicara kita pada pagi hari ini. Benar banget. Benar banget, Kak Andrew. Selain buat kita yang udah mau magang nih, Kak, mungkin buat kakak-kakak yang udah mau lulus atau yang baru lulus aja nih, harus persiapan juga dong buat interview ya. Maka karena itu teman-teman, saya ingatkan lagi buat seluruh peserta, namanya juga interview dong. Kalau kita mau interview, pasti kita harus tatap-tatap wajah ya, Kak Andrew. Kalau mau interview meskipun melalui Zoom, jadi saya ingatkan kok kali. Buat seluruh peserta, kita diharapkan dapat membuka video kita ya, supaya kita bisa saling lihat-lihatan nih. Supaya interaksi kita juga lebih baik ya, Kak Andrew. Benar dong, maksudnya cuma kita-kita doang sih yang on-camp. Dan juga, menurut saya, dan mungkin kita semua pun memberi pikiran yang sama, kalau misalnya, kalau kita on-camp itu, pasti kecenderungan kita untuk mendengarkan sesuatu itu pasti lebih tinggi dong, daripada kalau kita off-camp. Benar gak, Mer? Benar banget. Oke. Oke nih, Mer. Oh iya, by the way, kita ada acara apaan aja sih, Mer, hari ini? Oke, hari ini teman-teman, bakal banyak banget nih acara yang seru-seru banget. Salah satunya, kita bakal menyaksikan performance dari gestar kita yang udah gak usah direkukan lagi, pasti keren. Gak sampai di situ, kita juga bakal dengar pemaparan materi, kita bakal praktek, kita bakal Q&A langsung nih, dengan pembicara kita yang pastinya sangat bermanfaat dan juga sangat asik banget. Dan kita bakal bagi-bagi hadiah yang menarik banget buat lima orang peserta yang beruntung nih, Kak Andrew. Maka karena itu teman-teman, sekali lagi aku ingetin kiranya kita semua dapat memposisikan video kita dalam keadaan nyala dan juga memposisikan audio kita dalam keadaan mute, agar acara kita dapat berjalan dengan baik. Sekarang kita akan sama-sama bernyanyi lagu Indonesia Raya yang akan langsung dilanjutkan dengan himne unai. Baik, kita akan sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan sikap sempurna, diikuti dengan lagu himne unai. Baik, kita akan sama-sama bernyanyi lagu Indonesia Raya. 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 Terima kasih telah menonton! 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 Sudikah kiranya kau? Mengizinkan diriku untuk sejenak Berkunjung ke dalam hatimu Pastikan ku ada di sana Ku terbenam saat kau jatuh Dalam peluku menata sebuah perasaan Saat kau ada denganku Sudikah kiranya kau Mengizinkan diriku untuk sejenak Berkunjung ke dalam hatimu Pastikan ku ada di sana Ku ingin waktu biarlah berhenti di sini Agar senantiasa Tak kunjung engkau pergi Seperti malam menanti Esok pagi Ku tergetar saat memandang Kedua matamu melahirkan Seutas keinginan Tuk memilikimu Yang bertahan Memandang raut majahmu Ku lihat sebuah jalan yang langsung Menuju batimu Menuju batimu Pastikan ku ada di sana Terima kasih atas performance yang tadi telah dibawakan oleh Kasyari Natalia Aku habis ngeri-dengar performance-nya ngerasa udah makin siap nih Udah adem banget nih Kai Andrew buat dengerin materinya Parah sih Mer Di sini juga udah meleleh ya Nggak kuat Nggak kuat Oke deh Karena kelihatannya para peserta juga udah nggak sabar buat dengerin materi Sekarang kita langsung aja ke perkenalanan pembicara kita nih Jadi pembicara kita pada pagi hari ini Beliau bernama Ibu Yova Belt Seorang HR content creator Atau mungkin Kayaknya Kai Andrew bingung-bingung nih mukanya Kayaknya Kai Andrew lebih kenal dengan siapaan Bu Yo nih ya Kai Andrew Iya bener kan Awalnya pas aku lihat di poster kan Ibu Fabels Terus aku tanya kamu kan Mer Ini kok kayak familiar gitu Oh ternyata Bu Yo yang pernah aku lihat di TikTok Dan juga mungkin temen-temen yang ada di sini Nggak mungkin dong nggak ada TikTok Atau juga mungkin join webinar ini karena ada Bu Yo-nya Dan juga nggak mungkin dong nggak kenal Soalnya secara followers Bu Yo aja udah 317,3k Aku search di Wikipedia tuh Itu udah satu populasi kota Bengkulu tuh Kalau kamu gimana Mer Kamu pernah lihat Bu Yo nggak di TikTok? Sering banget sih Andrew Bukan cuma lihat Bu Yo di TikTok di FYP doang nih Tapi aku juga kebetulan Aku salah satu orang dari 318,000 tadi tuh Jadi aku nge-follow Bu Yo Jadi setiap kali Bu Yo update Aku langsung lihat nih Jadi kita nggak usah lama lagi ya Tapi aku mau ingetin buat temen-temen Nanti kita akan ada pengisian absensi Setelah seminar Jadi saya ingatkan untuk melihat di chat Zoom link-nya Dan juga buat temen-temen nanti Yang udah punya pertanyaan Pertanyaannya boleh di-keep Supaya nanti sesi Q&A kita bisa langsung tanya-jawab Oke, without any further ado Uyo, stage is yours Oke, halo Selamat siang Kalau di Bali sekarang jamnya 11.26 Kayaknya di sana masih selamat pagi ya Oke, selamat pagi untuk temen-temen Yang ada di rumah Maupun siapa tahu ada yang ngafe ya Sambil ngafe Terima kasih untuk sudah invite saya di acara ini I'm actually very happy ketika saya bisa sharing Some tips or tricks regarding interview Dimana itu bisa membantu temen-temen sekalian disini Untuk magang atau mencari pekerjaan Jadi basically Awalnya saya main TikTok itu sebenarnya iseng ya Awalnya kan cuma nari-nari doang ya Tapi waktu itu karena pandemi Dan kita juga menghabiskan waktu lebih banyak di rumah Jadi saya berpikir kenapa nggak buat konten tentang HRD aja gitu Toh juga saya kerjanya di HRD gitu Jadi for me it's nothing to lose Saya nggak ada ngerasa rugi apapun Menurut saya itu bukan Apapun yang saya share di TikTok itu Menurut saya itu nggak rahasia Jadi bukan sesuatu yang seorang HR itu Tidak bisa share ke publik Dan I'm very happy karena Selama saya main TikTok dan sharing-sharing tentang HRD Tentang interview Itu ada beberapa feedback yang bilang Kalau misalnya ada beberapa orang Setelah mengikuti tips and tricks tersebut Mereka mendapatkan pekerjaan Of course Saya nggak pernah Apa ya Kasih guarantee ketika misalnya Knowledge atau tips and tricks yang ada di TikTok itu Itu bisa menggaranti kita semua dapat pekerjaan Pastinya enggak ya Tetapi The more we learn The more knowledge we have Ketika kita mau melakukan interview tersebut The better dan The more ready we are ketika kita mencari pekerjaan tersebut Jadi We are not talking about guarantee Tapi we are talking about how ready We are ketika kita ada di sesi interview Anyway Once again thank you so much Untuk Andrew dan Marilyn Yang udah membuka acara ini You guys are doing so great Dan juga special thanks untuk Gabriel Ya Gabby Aku biasanya sih manggilnya Gabby ya Kalau di Whatsapp Karena Gabby udah dari awal sampai akhir Mengarrange dan TikTokan sama aku Untuk Supaya kita bisa sama-sama ada di acara ini And I hope apapun yang aku bisa share di hari ini Itu bisa membantu teman-teman Untuk magang di tempat yang kalian mau Magang di departemen Atau di jurusan yang kalian mau Ataupun nantinya bisa membantu kalian untuk mendapatkan pekerjaan yang kalian mau All right Aku akan coba share screen dulu ya Oke teman-teman bisa lihat screen aku Kelihatan Oke Tadi udah sempat dikenalin ya Nama sama Kalau aku tuh TikTok content creator Jadi basically Seperti yang aku sebutin tadi Aku sebenarnya gak ada ngerasa rugi Dan gak ada ngerasa wasting time Ketika aku sharing mungkin hal-hal yang belum pernah kalian dengar Dan mungkin Dari beberapa feedback yang aku dapet juga Ada beberapa hal yang baru Untuk publik ya Ketika aku sharing-sharing hal Tentang HRD gitu Karena kebanyakan orang berpikir HRD itu Seharusnya Gak banyak yang bisa di-share Mengenai interview gitu Karena takutnya orang-orang akan Sudah memprediksi Kemudian dia akan ready banget Mereka akan terdengar skriptif Dan itu akan membuat mereka Seakan-akan mendapatkan pekerjaan itu gitu Tapi padahal mereka tidak seperti itu Kalau menurut aku sih salah Kalau menurut aku Apa yang aku share di TikTok itu adalah Kalaupun itu adalah hal yang baru Untuk orang banyak Online gitu Mungkin aku akan pergi ke tempat lain Kita akan ada face-to-face Dan so on ya Jadi Sebenarnya Perkembangan zaman itu adalah Dimana kita bisa mengadaptasi Apapun itu yang kita lakukan di kehidupan sehari-hari Oke Jadi Basically I've been in HR for almost 8 years Jadi sudah hampir 8 tahun ya Di Human Resources Bosan sih enggak Karena kalau di HR itu Pasti ada challenge-challengenya Kemudian Bosan atau enggak nginterview orang Enggak Karena setiap orang itu Menurut aku berbeda Dan aku selalu belajar Hal baru dari orang-orang yang aku interview Orang-orang yang lolos interview Ataupun yang tidak lolos interview Oke Nah hari ini Mungkin seperti yang kalian juga sudah expect Dan sudah tahu ya We are going to talk about Some tips and trick About interview Gimana Ini akan membantu kalian Untuk Lebih ready lagi Lebih Ditambah lagi pengetahuannya Tentang gimana sih sebenarnya interview tadi Nah Supaya nanti kita enggak bingung Perspektif yang aku ambil dari sini adalah Karena aku bekerja di International Company Jadi aku bekerja di satu perusahaan Yang sifatnya itu Apa ya Kita mengadopsi peraturan government setempat Tetapi kita juga mengadopsi Apa namanya ya Unwritten law Jadi hukum-hukum yang tidak tertulis Yang sifatnya internasional Misalnya Berhubungan dengan diskriminasi Berhubungan dengan harassment Berhubungan dengan penulisan sivi Jadi aku sifatnya ini Lebih general Dan lebih luas lagi Nanti gimana teman-teman melihat itu Kalau misalnya cocok Tapi bingung ya boleh ditanya Kalau misalnya cocok tapi udah oke Ya boleh dipakai gitu ya Nanti kita tiktokannya waktu Q&A aja Oke so Ekspektasi aku sih setelah sesi ini Semua teman-teman disini lebih mengerti lagi Apa sih hal-hal yang perlu kita perhatikan Dalam melakukan job application Kemudian apa sih yang harus kita prepare Kemudian apa aja tips and trick Ketika kita melakukan interview Kemudian apa sih yang harus kita fokusin Pada saat kita melakukan interview Nah jadi kita akan mulai di awal Nah disini Hal-hal yang menurut aku yang perlu kita perhatikan Yang menurut aku esensial itu adalah resumen Mungkin teman-teman selama ini Kalau aku ya pengalaman Kalau misalnya anak magang Itu biasanya template CV itu Sudah disiapin dari kampus Itu pokoknya itu Kalau dari 100 orang yang magang 50 persennya pasti seperti itu Jadi itu experience yang aku lihat Nah gak salah Tetapi kalau misalnya kita ngelamar ke tempat Yang sifatnya internasional Mereka akan melihat Itu sebagai Apa ya Sebagai sesuatu yang uniform Dimana kita gak bisa menunjukkan Uniknessnya kita Dimana itu terlihat semuanya sama Sementara Satu perusahaan itu pengen Meng-hire seseorang Bukan hanya karena knowledge-nya Tapi juga karena personality-nya Nah kalau misalnya Apa namanya CV Si A Si B Si C Sampai si Z Itu sama semua dari template Dan isi Itu tidak akan Memunculkan Ketertarikan dari Kampuni tersebut Biasanya seperti itu Tapi Bukan berarti kita gak dipanggil Untuk interview ya Yang namanya juga magang Kalau misalnya HRD itu pasti ngerti Kalau itu adalah satu Instruksi dari kampus Which is very good Dimana kampus juga mengajarkan Apa namanya Standar yang baik Menggunakan Atau menuliskan CV Tetapi kalau misalnya Kita sudah Datang ke dunia International Dimana kita pengen Apply di company yang besar Yang sifatnya sudah meng-global Dan kita harus Bisa menunjukkan Bagaimana ya CV ini Beneran merepresentasiin Diri aku gitu Nah On your screen Di screen kalian Kalian sudah bisa lihat Di situ aku ada Taruh satu sample Basically very simple Karena menurut aku Kalau misalnya Mau didesain segala macam Ya gak masalah Tapi menurut aku Ini adalah satu template Yang simple Apa ya Tapi dia mencakup semuanya Yang dibutuhkan seorang HRD Nah Resume itu yang penting Kita gak perlu sih Taruh foto Atau fotonya harus gimana ya Karena setiap resume yang aku dapat Pasti ada foto Dan itu 80% itu pasti pas foto Gitu ya Nah sebenarnya Itu perlu gak sih Kalau misalnya kita Apply ke perusahaan Yang Sifatnya global Misalnya Apple Atau Apa ya Yang meng-global lagi Hospitality-hospitality Kayak Hilton Kemudian BMW Apapun yang menurut kita Company global Sebenarnya foto itu Tidak mandatori Jadi foto itu Sifatnya opsional Kenapa aku bilang opsional Kenapa Karena Begitu kita Seorang HRD Ngeliat CV ya Atau usernya Ngeliat CV Kemudian dia liat fotonya Foto tadi itu Secara gak langsung Akan masuk ke Subconsist Orang tersebut Jadi dimana Itu akan Secara gak langsung Mempengaruhi Apakah dia akan Nge-hire Orang tersebut Atau enggak Tapi bukan berarti Langsung kalian Nanti pulang Langsung hapus foto Di CV ya Enggak Bukan berarti Kayak gitu Kalau misalnya Kalian melihat CV itu CV kalian itu Lebih baik Ditaruh foto Ya gak apa-apa Karena sebenarnya Foto ini ya gak salah Tapi menurut aku sih Foto ini bisa Membuat si Interviewer itu Menjudge Satu CV Dan CV lainnya Jadi Regardless Regardless Isinya itu Kayak gimana Foto itu Sudah mendistract Dia secara gak langsung Ya jadi Kalau aku sih Foto itu Optional Kalau kalian nanya CV ku ada fotonya Atau enggak Ada Gitu ya Terus Kemudian Yang kedua Simple dan brief Maksudnya Simple dan brief Aku sering banget Ngelihat CV Dimana Biodata itu Lebih panjang Daripada experience Jadi dari mulai nama Alamat Tanggal lahir Nomor KTP Udah Status nikah Nomor telepon Alamat email Pokoknya Punya anak berapa Semua dimasukin Kesitu Which is Gak perlu Kebanyakan Dari orang-orang Dari pelamar-pelamar Yang aku lihat Mereka ingin sekali Menunjukkan Kalau CV-nya itu Panjang Tapi isinya Gak ada Isinya kebanyakan Biodata Gitu Gak usah Mau CV-nya itu Singkat Tapi dia Isinya itu Mid-nya itu Banyak Dia berbobot Itu lebih bagus Jadi Jangan fokus Dengan membuat CV Yang panjang Yang kelihatannya Banyak isinya Tapi sebenarnya Ketika dibaca Itu kebanyakan Itu biodatanya aja Yang panjang Gak usah Gitu Kalau misalnya CV itu Kalau yang berhubungan Dengan biodata Cukup nama Alamat Nomor telepon Dan alamat email Even Alamat tempat tinggal Itu juga Optional Gitu Kalau aku sendiri Aku buat nama Nomor telepon Dan alamat email Gitu Jadi ya Balik lagi ke kalian Kalau kalian merasa Biodata yang panjang Itu memang Bagus Ya gak apa-apa Gitu Tapi kalau menurut aku Sesuatu yang berhubungan Dengan alamat tempat tinggal Status Merit atau enggak Nomor KTP Umur Kemudian tinggi berat badan Punya anak berapa Itu Very very personal Dan itu Bisa disalahgunakan Orang lain Jadi kalau bisa CV kalian Gak usah dimasukin Gak usah pakai Biodata yang panjang-panjang Banget Nanti kalau pas interview Baru boleh diceritain Hal yang lebih personal Tapi di CV gak usah Gitu Ya Nah Nah Kemudian Ketika kita membuat Experience Experience itu Menurut aku Gak perlu diceritain Dari A sampai Z Gitu ya Gak banyak sih Aku ngeliat orang Ngelakuin ini Tetapi Ada beberapa Yang pasti Ketika dia buat Oh saya pernah menjadi Sales executive Dimana dari tanggal berapa Sampai tanggal berapa Dari tahun berapa Sampai tahun berapa Kemudian dia ceritain tuh Sampai Bisa sampai satu paragraf Gitu ya Nah itu tidak Necessarily Karena Kebanyakan orang-orang itu Ketika mereka ngeliat CV Mereka akan ngeliat Posisi apa Dan berapa lama Apa Yang dikerjakan Selama di posisi itu Itu akan dibicarakan Waktu interview Biasanya Jadi biar Apa ya Menurut aku sih Tidak necessary Karena toh akan kita Omongin juga Pada saat kita Di interview Gitu ya Nah Kalau kalian lihat Di sini ya Di screen Ini ada Nama Kemudian alamat Kemudian Ada nomor telepon Alamat email Kemudian langsung Masuk ke experience Kenapa aku masuk Ke experience dulu Gak ke education Nah kita gak pernah tahu Kita ngelamar Ke HRD yang kayak Gimana Setiap HRD itu Beda-beda Yang selalu aku Tekankan Di TikTok itu Interview Atau HRD Itu gak kayak Matematika Satu tambah Satu Dua Gitu ya Everyone is different Mereka punya Stylenya masing-masing Dan mereka Dan style mereka itu Pasti harus dicocokkan Ke Style si company Itu tersebut Gitu Ada interview Yang dia malah Gak lihat CV Sama sekali Namanya Blind CV Interview Mereka langsung Panggil orangnya Untuk walk in Interview Kemudian mereka Akan melakukan Some kind of Audition Jadi ada beberapa Perusahaan yang melakukan Itu Kenapa? Karena mereka Mau lihat Tanpa melihat CV Apakah personality Orang tersebut Itu akan cocok Di perusahaan saya Jadi ada company Yang melakukan Hal tersebut Gitu ya Nah Jadi Karena HR-HR ini Berbeda Dan pekerjaan mereka Itu Banyak Sebenarnya Kadang-kadang orang Berpikir Banyak orang Yang aku interview Yang pengen kerja Di HRD Itu mereka Bilang bahwa Kenapa kamu Pengen tindah Ke HRD Kenapa pengen Melamar ke HRD Oh iya Karena kayaknya HRD itu Tenang kerjanya Nyaman Bisa pulang jam 6 Satu minggu libur Kayaknya nyantai Sebenarnya kerjaan Di HRD itu Banyak banget Jadi Fokus kita Nggak cuma Rekrutmen aja Fokus kita itu Ke Day-to-day Operation Kalau misalnya Ada karyawan Perlu sesuatu Itu pasti kita Langsung ladeni Kemudian Kita fokus dengan Attendance Dia masuk Atau nggak Setiap hari Belum lagi Report-report Yang harian Mingguan Bulanan Jadi yang harus Disiapkan Seorang HRD Itu banyak Setiap harinya Di tempat kerja Jadi Kalau misalnya Kita Buat hal yang Paling penting Yang adalah Experience Itu di paling bawah Jadi banyak banget Aku masih ngeliat CV itu Experience itu Malah di bawah Sementara Experience itu Adalah hal yang Paling eye-catching Untuk seorang HRD Jadi pertanyaannya Kenapa Sesuatu Yang sebenarnya Eye-catching Itu nggak ditaruh Di paling atas Jadinya itu Takutnya terlewatkan Jadi Kalau bisa Teman-teman Experience itu Dibuat di paling atas Jadi begitu Dia ngeliat CV-nya Matanya itu Langsung ke situ Fokusnya itu Langsung ke situ Oh dia pernah Kerja sebagai ini Pernah magang Sebagai ini Punya Organization experience Di sini Nah kemudian Dia akan melihat Di education-nya Kenapa aku buat Education Itu setelah experience Karena aku datang Dari perusahaan Dimana Kita itu memang Tidak melihat Education-nya itu Dari mana Jadi tempat aku Bekerja itu Kita lebih fokus Ke Experience Dan personality Orang tersebut Jadi kita akan Lihat behavior-nya Itu kenapa Karena kalau misalnya Education Everyone can get Any kind of education Yang mereka mau Tapi kalau misalnya Kita ngomongin Orang yang pinter banget Aku pernah ketemu Orang yang pinter banget Tapi dia tidak punya Biaya untuk edukasi Dan bukan berarti Dia Nggak layak Untuk di interview Jadi That's the reason Kenapa aku lebih Melihat experience Daripada edukasi Karena Tidak semua Orang yang Apa namanya Punya edukasi Tidak semua orang Yang nggak punya edukasi Itu tidak layak Di interview Mereka itu Juga layak Di interview Oke Kemudian kalian bisa Taruh di situ Terus kalau misalnya Kalian punya achievement Kalian bisa Taruh setelahnya Ya Atau kalian punya Skill apa Tambahan skill Itu boleh Di bawahnya Atau anything You want to share Tentang personal kalian Very brief Sedikit aja And very simple Itu kalian bisa Share di situ CV itu walaupun Cuma satu lembar Kayak gini Tapi kalau dia Compact Dan itu Berbobot It is better Daripada CV yang panjang Tapi nggak berbobot Itu Ya Jadi disini aku udah buat What is catchy Comes first Jadi experience itu Menurut aku Salah satu yang Paling catchy Jadi itu It has to come first Kemudian yang terakhir Ini juga pilihan yang Optional ya Ketika misalnya Kalian punya Magang experience Atau working experience Jadi kalian bisa tulis Briefly aja Tentang Experience kalian Di tempat kerja itu Misalnya kalau kalian Lihat disini tuh Ya Contohnya yang aku Highlight kuning Nih Exceeding 25% For the yearly revenue Versus budget forecasted In 2019 Jadi Selama Si orang ini Ini CV ini Anggap aja CI ya Jadi selama CI ini bekerja Dia punya achievement Di posisi ini Sebagai legal intern Dia punya Achievement Exceeding 25% For yearly revenue Versus budget Kenapa Kalau perusahaan-perusahaan besar Apalagi kalau yang Ngelihat CV kita itu Seorang director Atau seorang general manager Atau seorang CEO Mereka Ingin melihat Apakah orang tersebut Punya sesuatu Yang bisa membawa Profit Di tempat mereka Kayak gitu Jadi menurut aku Hal yang aku Barusan baca ini Yang aku Highlight kuning ini Ini adalah Sesuatu yang eye-catching Untuk seseorang Yang duduk di posisi-posisi Tinggi Seperti itu Karena mereka akan Melihat bisnis itu Seperti ini Gitu Ya Oke Nah Kalau kalian punya Pertanyaan Soal resume Boleh di keep dulu Ya Jadi nanti bisa kita bahas Di akhir Oke Nah yang kedua Aku mau ngomongin Tentang networking Ya Untuk aku Personally Selama aku Hampir 8 tahun Di human resources Networking Really helps me Untuk mencari Pekerjaan Ya In fact Over 80,000 Of job seekers Itu mengatakan Bahwa Network has Helped them To find Jobs Ya Network mereka Itu yang bantu Mereka sebenarnya Jadi networking Context can help With more Than job leads Ya Jadi pilihan-pilihan Itu juga Bervariasi Jadi Kita gak pernah Tahu Networking Kita itu Orang-orang Di circle Kita itu Punya Pengetahuan Apa Tentang Karir Ya kan Nah So it's important Untuk selalu Be in touch Atau keep up Our networking Skill Dimana kita Meng-create Circle-circle Baru Dimana kita Akan Mendapatkan New Information Juga Tapi Selalu Keep in mind Bahwa Kita gak bisa Create circle Dimana Ekspektasi kita Oh Aku mau Buat circle Ini Aku mau Buat circle Networking Ini Dengan orang-orang Yang ini Karena Aku Expect mereka Akan Kasih Aku Informasi Tentang Lowongan Atau Whatsoever Padahal Orang-orang Yang ada Di circle Itu Tidak punya Passion Atau Tidak punya Eager Untuk Mencari Pekerjaan Jadi Jangan Meng-create Circle Dengan Orang-orang Yang tidak Satu Visi Sama Kita Kita Gak Bisa Expect Orang Untuk Apa Namanya Untuk Cari Kerja Atau Memberi Kita Job Information Ketika Mereka Sendiripun Apa Yang tidak Fokus Kesana So Be Careful Ketika Kita Memilih Networking Circle Kita Dan Kita Lihat Satu-satu Apakah Orang Tersebut Itu Punya Value Yang Sama Dengan Value Kita Bukan Berarti Kalian Tidak Boleh Temenan Sama Orang-orang Yang Tidak Satu Value Bukan Gitu Tapi It's Always Good Ketika Kita Punya Different Circle Dengan Different Focus Nah Salah Satunya Itu Kita Bisa Pake Linkin Sebenarnya Jadi To be Honest Aku Juga Banyak Dapat Job Option Job Offer Itu Dari Linkin Alone Jadi Kalian Bisa Selalu Update Selalu Lihat Linkin Selalu Search Bahkan Aku Sudah Di Posisi Ini Juga Kadang-kadang Aku Masih Lihat What's Going On Di Dunia Pekerjaan Dan Linkin Itu Menurut Aku Adalah Salah Satu Platform Yang Dia Sangat Up To In Job Vacancy Kemudian Barusan Aku Sudah Bahas Choosing The Right Circle Jadi Pastikan Circle Yang Kalian Pilih Itu Orang-orang Punya Fokus Yang Kalian Cari Kemudian Know Your Purpose Jadi Ketika Kita Bekerja Atau Kita Mencari Pekerjaan Kita Mesti Tahu Kita Itu Pengen Pekerjaan Aja Atau Pengen Karir Gampang Ngelamar Kemana Aja Mana Yang Dapet Itu Yang Diterima Tapi Kalau Karir It's all About Passion It's all About Growth Jadi Kalau Karir Itu Kita Ngomongin Long Term Five Years Ten Years Misalnya Pengen Jadi General Manager Dari Satu Perusahaan Atau Pengen Jadi Seorang Owner Representation Atau Pengen Seorang Pengen Jadi Seorang Director It's a Career Dimana Kita Mulai Dari Basic Mulai Dari Posisi Yang Paling Dasar Dan Kita Bekerja Gimana Caranya Kita Bisa Naik Ke Supervisor Kemudian Kita Naik Untuk Ambil Posisi Assistant Manager Atau Manager Kemudian Director Dan Seterusnya Nah Itu Karir Ketika Kalian Memikirkan Untuk Mencari Pekerjaan Kalian Harus Tahu Dulu Kalian Cuma Mau Kerja Atau Mau Karir Itu If You Have Career You Have A Job If You Have Job Doesn't Mean You Have Career If You Want Money Tapi Kalian Punya Karir Money Itu Uang Itu Ikut Ko Kemana Karir Itu Naik Pastinya Semakin Tinggi Posisi Kita Di Karir Kita Itu Semakin Besar Pecek Tapi Kalau Hanya Pekerjaan Aja Money Doesn't Follow Misalnya Kita Kerja Oh Hari Ini Sales Eksekutif Oh Mungkin Besok Bisa Jadi Apa Namanya Accounting Oh Besok Jadi Apa Selerinya Begitu Aja Karena Ketika Kita Mau Naik Ke Satu Posisi Yang Lebih Tinggi Orang Akan Melihat Kamu Ini Posisinya Beda-beda Kamu Nggak Bisa Apply Ke Posisi Managerial Karena Untuk Di Posisi Ini Kamu Butuh Step Step Atau Proses Dimana Kamu Mulai Dari Bawah Kemudian Naik Ke Posisi Ini Kemudian Kamu Ambil Posisi Manager Seperti Itu Jadi Harus Kalian Pikirkan Benar-benar Kalian Mau Pekerjaan Atau Pengen Karir Kemudian Confidence Kita Mau Networking Kayak Gimana Mau Kita Ngelamar Kayak Gimana Tapi Kalau Kita Nggak Punya Confidence Itu Susah Karena Kita Harus Pikir Bahwa Yang Mencari Pekerjaan Itu Banyak Competition Itu Besar Sekali Jadi Kalau Misalnya Kita Nggak Punya Confidence Untuk Menunjukkan Kalau Kita Diserve Untuk Pekerjaan Itu Itu Akan Membuat Kita Apa Ya Membuat Kita Kalah Dari Orang-orang Yang Sebenarnya Punya Confidence Tersebut Confidence Adalah Satu Personality Yang Dicari Oleh Company Dan Confidence Ini Bisa Dipelajari Bisa Dilatih Jadi Nggak Ada Hal Yang Bisa Menutup Kalian Untuk Nggak Punya Confidence Confidence Ini Juga Nggak Datang Gitu Aja Ketika Kalian Ngelatih Atau Kalian Practice Confidence Ini Datang Dari Knowledge If you Have Knowledge Kalau Kalian Tahu Kalian Sudah Belajar Kalian Sudah Pernah Membaca Buku Ini Buku Itu Artikel Ini Artikel Itu Kalian Tahu Apa Namanya Apa Yang Akan Ditanyain Si HR Atau Kalian Tahu Gimana Cara Ngejawab Kalian Sudah Confidence Tapi Kalau Misalnya Kita Punya Attitude Oh Yaudah Nanti Let it Flow Aja Atau Nanti Pas Sudah Deket Baru Belajar Nah Pada Saat Hari Kita Interview Confidence Itu Bisa Nggak Muncul Tapi Ada Juga Orang Yang Memang Dia Begitu Lahir Dia Punya Confidence Itu Jadi Everyone Is Different Try Not To Compare Diri Kalian Dengan Orang Lain Karena Kita Semua Dilahirkan Beda Kita Punya Background Yang Beda Cara Kita Belajar Cara Kita Mencari Knowledge Juga Beda Beda Jadi To Me It Doesn't Make Sense Aku Juga Nggak Terlalu Suka Meng-compare Satu Candidate Dengan Candidate Lain Unless Memang Mereka Itu Punya Strength Yang Sama Nah Baru Aku Compare Strength Nya Itu Yang Sama Karena Apa Itu Kemudian Ask Banyak Orang Orang Yang Di Interview Apalagi Untuk Orang Yang Magang Kebetulan Aku Sudah Satu Bulan Ini Interview Orang Untuk Magang Kayaknya Sudah Berapa Ya Sudah 30 Orang Aku Interview Mungkin Cuman Tiga Atau Empat Orang Yang Bertanya Jadi It's Okay To Ask Questions Ketika Kalian Interview Nggak Ada Salahnya Kalian Mau Tanya Tentang Gaji Mau Tanya Tentang Benefit Mau Tanya Tentang Fasilitas Mau Tanya Tentang Jam Kerja Whatever Yang Datang To Your Mind Kalian Bisa Tanya Itu Ke HRD Atau User Yang Menginterview Kalian Nah Ketika Kalian Melakukan Networking It's Important Kalau Kalian Itu Nggak Fokus Hanya Dengan Resume Kalian Misalnya Gini Networking Itu Kan Long Term Kita Nggak Bisa Ketemu Sama Orang Kemudian Besoknya Dia Langsung Kasih Kita Eh Disini Ada Lowongan Nih Nggak Gitu Ketika Orang Ngasih Kita Lowongan Karena Dia Merasa Dia Comfortable Untuk Sharing Itu Ke Kita Untuk Punya Rasa Comfortable Tadi Kita Harus Punya Relationship Dulu Jadi Nggak Cuman Ketemu Sekali Langsung Kita Dapet Jadi Networking Itu Adalah Satu Relationship Yang Kita Building Dengan Orang Lain Dimana Ketika Dia Dengar Atau Dia Punya Informasi Yang Kita Butuhkan Dia Langsung Terpikir Untuk Nge Chat Kita Atau Ngasih Tahu Atau Nge WA Nah Kalau Kita Nggak Punya Relationship Tadi Dia Nggak Akan Jadi Kita Bahkan Nggak Terlintas Di Pikirannya Karena Cuma Ketemu Sekali So We Don't Really Mean Nah Bagian Yang Kedua Adalah Tips And Trick Untuk Interview Preparation Nah Sebenarnya Ini Nggak Terlalu Ribet Jadi Basically Adalah Hal-hal Yang Menurut Aku Standar Untuk Kita Persiapkan Pada Saat Kita Interview Sebelum Kita Interview Atau Ngelamar Pastiin Kita Tahu Kita Ngelamar Ketempat Yang Tepat Kenapa Aku Bilang Tempat Yang Tepat Apakah Tempat Yang Lain Itu Nggak Bagus Ya Nggak Kita Ini Kan Setiap Individual Berbeda Kita Punya Passion Juga Beda-beda Nah Kita Harus Tahu Dulu Kita Ngelamar Itu Ketempat Yang Memang Kita Mau Cari Karir Di Sana Again You 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 To Know First You Want A Job Or You Want A Career If You Want A Career You Have To Really Really Choose Tempat Yang Kalian Mau Lamar Gitu Otherwise Nanti Ujung Ujung Nya Disinilah Terjadi Kutur Loncat Itu Tadi Dia Nggak Nyaman Dia Pindah Kemudian Dia Nggak Nyaman Dia Pindah Karena Asal Aja Ngelamar Pokoknya Ada Loongan Ngelamar Yang Nggak Ada Salahnya Sebenarnya Orang-orang Yang Lompat Dari Satu Posisi Atau Dari Perusahaan Ke Perusahaan Yang Lain Itu Sebenarnya Menurut Aku Nggak Salah Itu Ya Preference Aja Banyak Orang Yang Cepat Boring Di Satu Tempat Kemudian Dia Cari Suasana Tempat Yang Lain Menurut Aku Nggak Ada Yang Salah Tetapi Mencari Satu Karir Di Perusahaan Atau Dan Di Departemen Yang Memang Kita Inginkan Di Major Yang Kita Inginkan It's Very Important Kalau Kita Nggak Asik Pindah-pindah Dari Satu Perusahaan Ke Perusahaan Yang Lain Gitu Karena Ketika Kita Kerja Kita Punya Karir Karir Sama Kita Itu Udah Kayak Ini Kayak Menikah Jadi Jangan Karena Kita Nggak Suka Kita Langsung Cerai Atau Putus There Is Always A Solution Gimana Atau Bagaimana Caranya Kita Bisa Membuat Suasana Itu Lebih Baik Dan Always Research Ketika Kalian Apply Ke Perusahaan Research On That Company Nggak Usah Perusahaan Tempat Ngelamar Kita Mau Main Main Cryptocurrency Aja Kita Bisa Ngeresarch Company Apa Saham Apa Yang Mau Kita Beli Semuanya Ada Di Google Ya Makanya Tulis Di Akhir Always Ask Google Selalu Research Apa Gimana Perusahaan Bergerak Di Bidang Apa Cocok Untuk Aku Mungkin Lihat Diling In Pimpinan Perusahaan Ini Bagaimana Dia Background Dari Mana Education Dari Mana Semuanya Itu Bisa Dilihat Jadi Ketika Kita Sudah Enough Dengan Information Yang Kita Dapat Then We Can Make A Decision Kalau Misalnya Kita Mau Apply Tapi Without Any Information Yang Sebenarnya Kita Butuhkan Dan Kita Mungkin Kita Memang Cocok Di Itu Atau Mungkin Most Likely Kita Kita Tidak Ketika Kita Tidak Cocok Kita Lakukan Jadi Lebih Baik Kita Prep Dulu Di Awal Kita Prepare Supaya Nanti Ketika Ada Obstacle Atau Challenge We Know What To Expect Nonton TikTok Atau Orang Orang Yang Resign Semuanya Itu Based On My Experience Jadi Apa Namanya It's Good Kalau Misalnya Kalian Nonton Beberapa Tips And Trick Yang Memang Cocok Untuk Kalian Tetapi Pastikan Kalau Apa Namanya Yang Kalian Tonton Itu Kalian Practisin Jadi Kalau Misalnya Besok Interview Hari Ini Baru Latihan Menurut Aku It Doesn't Make Sense Karena Interview Is Knowledge Something That Needs A Proses Jadi Kalau Misalnya Kita Melihat Itu Sebagai One Night Proses Ya Enggak Karena Bahkan Aku Sendiri Waktu Aku Interview Aku Sampai Latihan Depan Kaca Jadi Gitu Gitu Karena Kita Mungkin Gak Tahu Apa Pertanyaan Yang Akan Dilempar Ke Kita Tapi Kita Bisa Cari Tahu Apa Aja Basic Questions Yang Biasanya Ditanyakan Oleh Seorang HRD Gitu Oke Nah Ada Beberapa Do's And Don'ts I Will Start With Some Do's Berhubungan Dengan Appropriate Attire Dan Company Company Ini Biasanya Kalau Kita Research Kalau Misalnya Di Bali Kalau Misalnya Aku tinggal Di Bali Kalau Kita Datang Interview It Doesn't Have To Be Very Formal Jadi Kalau Misalnya Kita Pake Polo Shade Aja Kita Pake Celana Jeans Atau Celana Panjang Biasa It's Fine Tapi Kalau Misalnya Kita Say Jakarta Atau Kota Kota Besar Yang Sifatnya Tidak 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 Apa Ya Kalau Di Bali Lebih Ke Relax Lebih Ke Resort Lebih Ke Island Life Kalau Di Siti Kan Dia Berbeda Dan Lebih Ke Harus Pake Jas Segala Macem Mungkin Kemeja Jadi Sesuai Aja Dengan Company Tersebut Dimana Location Yang Penting Looks Appropriate Dan Tidak Membuat HR Tersebut Merasa Masa Datang Interview Kayak Gini Gitu Gak Gak Prepare Banget Kemudian It's Okay To Be Nervous Jangan Pernah Merasa Kalian Itu Harus Ngilang Terasa Nervous Karena Nervous Itu Very Normal Dan Very Manusiawi Jadi Kalau Menurut Aku Never Try Untuk Menghilangkan Bagaimana Menghilangkan Nervous Even Aku Juga Kalau Di Interview Sekarang Sama Orang Pasti Aku Ngerasa Nervous But It's Fine Semakin Banyak Kalian Practice Semakin Banyak Knowledge Yang Kalian Dapat Tentang Interview Itu Nervous Itu Akan Calm Down Sendiri Jadi Nggak Perlu Dihilangin Karena There's No Way Kita Bisa Menghilangkan Apa Ya Satu Proses Yang Actually Part Of Our Body As A Human Beyond Time Mungkin Mungkin Ini Basic Tapi Aku Banyak Ketemu Orang Untuk Interview Itu Mereka Terlambat Kemudian Answering Questions Pastinya Kalian Akan Menjawab Pertanyaan Tapi Yang Mau Kutekankan Di Sini Adalah Ketika Kita Menjawab Pertanyaan Itu Jawab Memang Pertanyaan Yang Ditanya Artinya Nggak Usah Muter Muter Gitu Nggak Usah Apa Ya Just Because You Don't Know The Answer Kebanyakan Orang Orang Itu Muter Muter Gitu I Think It's Unnecessary Jadi Kalau Misalnya Nggak Tahu Atau Kurang Jelas Dibilang Aja Bu Pak Boleh Diulang Atau Bu Pak Boleh Diganti Pertanyaannya Atau Misalnya Kita Bisa Bilang Boleh Nanti Saya Get Back Lagi Seperti Itu Ya Find Another Option Untuk Kita Menjawab Pertanyaan Yang Kita Nggak Bisa Jawab Tapi Jangan Pernah Menjawab Sesuatu Yang Sifatnya Muter Muter Karena Kita Takut Apa Namanya Karena Kita Nggak Mau Dia Tahu Kalau Sebenarnya Kita Nggak Tahu Jawabannya Gitu Karena HRD Sudah Menginterview Banyak Orang Dia Sudah Menghadapi Different Character Dia Tahu Apakah Kita Benar Tahu Jawaban Itu Atau Kita Cuma Bawa Dia Muter Muter Dia Tahu Gitu Jadi Nggak Usah Dibawa Muter Muter Dia Pasti Tahu Ketika Terjadi Interest Dia Pasti Langsung Turun Dia Pasti Mikir Orang Kalau Nggak Tahu Lebih Bagus Dibilang Daripada Muter Muter Karena Takut Ketauan Kalau Dia Nggak Tahu So No When To Stop Talking Honestly Ada Beberapa Orang Ketika Di Interview Itu Ngomong Aja Terus Ngomong Aja Terus Sehingga Untuk Kita Mau Kasih Pertanyaan Itu Susah Karena This Person Doesn't Stop Talking Pastikan Kalau Kalian Sudah Ngejawab Pertanyaan Itu Yaudah Done Biarkan HR Yang Nyated Karena HR Harus Nyated Jawaban Jawaban Tadi Supaya Dia Bisa Lihat Lagi Result Orang Ini Seperti Apa Penting Untuk Kita Tahu Kalau Kita Itu Ngomong Seadanya Aja Seperlunya Aja Apa Yang Ditanya Itu Yang Dijawab Dan Nggak Usah Terlalu Panjang Menceritakan Apapun Yang Mau Kita Ceritakan Kemudian Ask Questions Again Yang Aku Bilang Tadi Always 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 Ask Questions Ketika Kalian Di Interview Itu Akan Menunjukkan Kalau Misalnya Kalian Have Been Paying Attention Ke HR Tersebut Kemudian Yang Paling Penting Itu Adalah Always Be Yourself Kayak Yang Aku Bahas Di Awal Tadi Personality Is Important Bahkan Menurut Aku Dengan With Some Companies Ketika Mereka Meng Hire Satu Orang Jadi Don't Try To Compare Yourself Dengan Kandidat Yang Lain Atau Don't Try To Make Yourself Sama Seperti Kandidat Yang Lain Gak Usah Gitu Kalau Misalnya Kita Ngelakuin Itu Itu Akan Membuat HRD Ngerasa Kok Sama Yang Personality Nya Gitu They Want To See Something Different From Everyone And Everyone Is Different Sebenarnya Gitu Gak Ada Yang Sama Gitu Jadi Try Not To Be The Same Just Be Yourself Apa Yang Kamu Pelajari Apa Yang Menurut Kamu Perlu Kamu Katakan Perlu Kamu Tunjukkan Then You Do It During The Interview Gitu Jadi Gak Usah Tanya Kamu Gimana Tadi Pas Interview Gak Perlu Gitu You Never Know Apakah Orang Yang Kamu Tanya Itu Telling You The Truth Ya Kan Ketika Interview Do What You Think Yang Menurut Kamu Itu Si HRD Itu Perlu Tahu Something That You Can Give To The Company Ya Itu Yang Harus Kita Pikirkan Gitu Bukan Gimana Caranya Kita Bisa Sama Kayak Orang Yang Sebelumnya Gitu Enggak Kemudian Doge Maaf Bu Mengganggu Memingatkan Waktu Pengaparan Materi Kita Kasisan 5 Menit Lagi Bu Oh Iya Ini Tinggal Dikit Lagi Kok Terima kasih Thank you Marilyn Kemudian Don't Nya Itu Jangan Datang Terlambat Self Centered Itu Selalu Dihindari Jadi Jangan Terlalu Fokus Sama Diri Sendiri Fokus On Surrounding Jawab Pertanyaan Yang Benar Jawab Jawaban Kasih Jawaban Yang Benar Jangan Terlalu Outdated Karena Apalagi Kita Anak Anak Muda Kita Pengen Terlihat Bahwa Kita Bisa Adaptasi Dengan Perkembangan Jaman Jadi Make sure Kalau kita Mengikuti Jaman Sekarang Kayak Gimana Orang Orang Sekarang Maunya Apa Dan Jangan Pasif Maksudnya Pasif Kalau kita Diam Aja Cuma Jawab Yes Or No Atau Tanya 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 Pasif Setelah Interview Kalian Bisa Selalu Thank Apa Namanya Kirim Email Bilang Thank you Thank you For the Opportunity Thank you For the Interview Thank you For your Time Apapun Misalnya Kalian Bisa Email Ke HRB Tersebut Tapi Jangan Lupa Kalian Tidak Boleh terburu-buru Selalu Harus Nunggu Minimum Itu Dua Minggu Sampai Satu Bulan Maksimum Satu Bulan Kalian Bisa Nunggu Karena Hiring Itu Di Beberapa Perusahaan Pasti Beda-beda Timeline Selalu Check Email Karena Kalau Company Besar Pasti Komunikasinya Mostly Dengan Email Dan Jangan Stuck Dengan Satu Application Kalau Misalnya Setelah Sebulan Kalian Tidak Denger Apa-apa Dari Company Ini Well Find Another Company Yang Menurut Kalian Cocok Dan Apply Kesitu Karena Tidak Ada Gunanya Kita Menunggu Sesuatu Yang Kita Tidak Tidak Setelah Satu Bulan Dua Bulan Dan Dan Kita Tidak 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 Oke Dari Saya Itu Aja Kemudian Ini Untuk Praktisnya Nanti Untuk Interview Jadi Basically Aku akan Minta Self Introduction Jadi Nanti Apa Namanya Ketika Kalian Interview Basicnya Juga Akan Diminta Untuk Self Introduction Kemudian Akan Mungkin Ditanyain Background Kalian Experience Personal Life Itu Mungkin Ditanyain Mungkin Tidak Kemudian Mereka Akan Mengobserve Personal Professional Demeiner Dan Behavior Kalian Pada Saat Memberikan Jawaban Kemudian Interview Assessment Itu Ketika Interview Dia Akan Melihat Mungkin Salah Satunya Adalah Problem Solving Communication Skill Dan Time Management Dan Ini Gak Cuma Tiga Banyak Perusahaan Yang Carinya Banyak Mungkin Mereka Bisa Nyari Adaptation Skill Mereka Mungkin Bisa Nyari Sesuatu Yang Berhubungan Dengan Brand Mereka Di Company Itu Apakah Kita Cocok Jadi Ini Adalah Menurut Aku Top Three Yang Biasanya Ditanya Tetapi Jangan Hanya Stuck Di Tiga Hal Ini Kalau Menurut Kalian Kalian Mau Belajar Something More Ya Boleh Tapi Ini Biasanya Yang Di Assess Pada Saat Interview Oke So I Think It's Time For Q&A Sebelum Kita Praktek Interview Baik Baik Terima Kasih Bu Yoh Atas Pemamparan Materinya Aku Mau Ingat Lagi Bu Teman Teman Untuk Isi Link Absensi Yang Akan Dishare Oleh Host Di Chat Zoom Oke Untuk Sebelum Kita Masuk Ke Sesi Q&A Nanti Sebentar Kita Akan Mendengarkan Sedikit Cuplikan Presentasi Dari Sponsor Kita Yaitu Ines Cosmetics Oke Terima Kasi Kak Selamat Siang Semuanya Selamat Siang Teman-teman Yang ada Di webinar Pada Siang Hari Ini Perkenalkan Nama Saya Siti Nuraini Saya Perwakilan Dari Ines Cosmetics Disini Saya Akan Perkenalkan Ines Cosmetics Sedikit Saja Pertama Saya Ucapkan Terima Kasih Kepada Panitia Atas Kesediaannya Ines Cosmetics Sebagai Sponsor Di acara Webinar Kali Ini Ines Cosmetics Adalah Brand Kecantikan Kecantikan Asli Laki 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 Bisa Buat Perempuan Untuk Mengatasi Permasalahan Di Wajah Untuk Perawatan Harian Dan Perawatan Mingguan Dan Untuk Body Care Kita Ada Hem Body Sabut Mandi Dan Body Scrub Ines Cosmetics Ada Di Seluruh Indonesia Ada Toko-toko Cosmetics Terdekat Di Seluruh Indonesia Dan Kita Ada Shopping Online Seperti Shopee Lazada Tokopedia Dan Yang lain-lain Ada Khusus Promonya Juga Dan Teman-teman Kalau Misalnya Pengen Lebih Tahu Lagi Teman-teman Bisa Download Di Playstore Di My Ines Kita Juga Ada Websitenya Di www.inescosmetics.co.id Dan Untuk Konsultasi Gratis Teman-teman Bisa Konsultasi Bersama Saya Tinggal Hubungi Panitia Saja Atau Nanti Saya Share Nomor Telepon Saya Dan Ada Produk Terbaru Dari Ines Cosmetics Yaitu Seperti Michelle Larwater Biasanya Kalau Millenial Pengennya Yang Praktis Pembersihan Dengan Satu Langkah Yaitu Pure Makeup Gentle Remover Hanya Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Sekali Saya Ucapkan Terima kasih Kepada Panitia Atas Kesediaannya Ines Cosmetics Sebagai sponsor Di acara Webinar Kali ini Terima kasih Salam sukses Buat kita Semua Terima kasih Terima kasih Kepada Sponsor kami Ines Cosmetics Mungkin Sebelum kita Masuk ke sesi Q&A Kita akan Masuk dulu Ke sesi Praktek Ya Bu Yoh Yes Oke Mungkin Kita bakal Pilih nih Dru Siapa yang Mau kita tunjuk Buat praktek Langsung Dengan Bu Yoh Mungkin Kita bikin Syarat Biar asik Boleh Langsung aja Coba Syaratnya Aku ada Ide sih Yang menarik Coba Kita Para peserta Teman-teman Yang ada Disini Semua Yang ingin Berkesempatan Langsung Praktek Interview Sama Bu Yoh Siapkan Tangannya Di atas Keyboard Kita masing-masing Dan chat Di komentar Jangan lupa Chatnya itu Di Everyone Jangan chat Ke saya Atau ke Marilyn Chat Nama lengkap Bu Yoh Dimulai Dari sekarang Ini yang Paling cepat Yang diambil Kita juga Bakal kasih Hadiah Buat yang Berani Langsung Oke Buat Sman Dua Cianjur Halo Kak Boleh dibuka Video dan Micnya Boleh Kak Sebentar Oke Oke Sudah terubah Tadi sudah Kak Oke Silahkan Yuk Oke Halo Dengan siapa Ini Saya sama Idrus Kak Dari Cianjur Dengan siapa Maaf Idrus Kak Idrus Idrus Oke Baiklah Ready kamu Idrus Yes Dicoba dulu aja ya Belajar Dicoba dulu Iya Belajar Pokoknya Gimana nanti Kan kita Praktek aja ya Oke Idrus Anggaplah Apa namanya Aku dapat CV kamu ya Tapi kita akan lebih ke Ngobrol-ngobrol aja Jadi Gak usah anggap ini kayak Interview-interview Sesungguhnya ya Alright Idrus So How are you Idrus I'm fine Pakai bahasa Indonesia Atau Inggris ya Boleh Maaf Aku suka campur-campur Kadang-kadang Oke Oke Baiklah Idrus Thank you for applying To our company Jadi Basically Saya mau terima kasih juga Untuk Waktu yang udah Kamu Kasih Ketika kamu apply Kesini I'm sure Kamu sudah Menggunakan Waktu-waktu Kamu di selah-selah Yang sempit itu Untuk mencoba Apply ke perusahaan kita Dimana saya tahu Proses application-nya itu Tidak sesimpel itu Oke Jadi I'm very happy Karena aku bisa Menginterview kamu hari ini So Please Maybe Can you Tell me a little bit About yourself Boleh gak kamu ceritain sedikit Tentang Diri kamu It can be anything Boleh tentang Experience kamu Mungkin Sesuatu yang kamu share Tentang Passion kamu Untuk Pekerjaan ini Oke Baik Sebelumnya Saya berterima kasih Kepada Ibu perusahaan Yang telah Menerima Saya untuk Datang Interview ya Bu Menurut Saya Saya Dikenal oleh orang Merupakan Seorang aktivis Ini cangkupannya Mungkin Bisa dari sekolah Ataupun di luar sekolah Dan saya juga Merupakan aktivis Di kabupaten Di sini Kabupaten Cianjur Di Provinsi Jawa Barat Dan Sudah banyak Berkontribusi Apa Kepada masyarakat Dalam Rupa Sebagai pengabdian Ataupun Apa Membantu orang-orang Yang Tanda kutip Tidak mampu Seperti itu Dan saya juga Menurutkan seorang Kerja yang giat Dalam hal apapun Dan saya juga Kalau dalam Bahasa Indonesia Itu mungkin gesit gitu ya Gerak cepatnya Itu luar biasa Mungkin seperti itu Gue jadi canggung Ini ya maaf Gak apa-apa Gak apa-apa Oke Coba ceritakan Dari aktivitas Atau dari aktivitas Yang pernah Kamu lakuin Untuk Sesuatu yang Sudah kamu Kontribusikan Dengan passion Kamu sebagai Aktivis itu Apa yang paling Menantang Apa yang paling Challenging Menurut kamu Mungkin bisa gak Diceritain Satu hal Yang menurut kamu Pada saat itu Paling Menantang Baik Dalam program Kerja pengabdian Saya yang ikuti Namanya Gerak Rengajar Desa Di sana saya Melakukan pengabdian Di daerah terpencil Di desa tertinggal Dan di mana Anak-anak Di desa itu Pemerataan pendidikannya Itu kurang Seperti itu Bu Nah saya Di sana Beraktivitas Satu Minggu Untuk pengabdian Di sana saya Banyak Mengajarkan Kepada anak-anak Yang tertinggal itu Bagaimana Agar sama Pendidikan di desa Dan di kota itu Merata Seperti itu Dan saya juga Yang paling berkesan Selama pengabdian itu Usahanya Melihat anak-anak Sangat Antusias Bersemangat sekali Demi Mengejar Cita-cita Yang mereka Harapkan Dan inginkan Itu sih Yang saya Kagum Dengan mereka Sampai-sampai Saya Ini Masyarakat Desa juga Anak-anak Desa juga Ingin Kayak di Anak-anak Kota Seperti itu Dan ingin Berdaya saing Tinggi juga Dengan anak-anak Kota Seperti itu Oke Boleh gak Kamu ceritain Secara spesifik Apa sih Yang kamu Lakuin Sehingga mereka Punya Antusias Yang seperti itu Kalau Secara spesifiknya Mungkin Waktu Saya pengabdian Saya kan Setiap Menginap Di desa itu Karena Pihak Kepala desa Dan RTRO Menyediakan Tempat Untuk kami Untuk pengabdian Di sana juga Banyak Antusias Yang positif Dari masyarakatnya Kedatangan kami Karena Membawa Hal positif Bagi mereka Terutama Untuk Mengajar Mengajar-mengajar Di desa Ataupun Di Di mana Tingkatanannya itu Ada di sekolah dasar Ataupun SMP Seperti itu Di sana juga Banyak Tim saya Yang Membagikan Apa Membagi kelompok Gitu ya Bu Karena banyak juga Masyarakat desa Yang kami kunjungi Seperti itu Wow Kemudian Setelah Aku anggap itu Seperti Satu proyek Kamu ya Nah Apa yang terjadi Akhirnya Setelah itu Semua berakhir Proyek kamu Baik Setelah ada Apa ya Pengabdian Proses pengabdian Memunculkan dampak Gitu ya Karena setelah Program kami Sudah selesai Di desa tersebut Jadi mereka Lebih Giat lagi Untuk belajar Bahkan untuk Menggapai cita-citanya Bahkan menjadi Suatu hal Rutinitas Untuk Belajar bersama Sesama Angkatan Usia mereka Seperti itu Dan kami juga Harapkan dari adanya Pengabdian yang saya ikuti Dari gerakan Mengajar desa ini Mudah-mudahan Adanya kesetaraan Pendidikan di desa Dan di kota itu Merata Seperti itu Bu Ada dampaknya Oke Berarti sebelumnya Mereka belum ada Rutinitas untuk Belajar Kelompok Gitu ya Ya Karena Melihat dari Keterbatasan Mulai dari Transportasi Seperti itu Bu Bahkan untuk Seperti Pemahaman materinya Juga kurang Masyarakat yang diberikan Oleh kota Dan desa itu Seperti itu Bu Oke That's good Tapi Apa yang Kamu dan tim kamu Lakukan sehingga Akhirnya mereka bisa Menjalani rutinitas Untuk Belajar kelompok Baik Karena kami juga Tidak Luput dari Koordinasi terus-menerus Kepada pihak-pihak Tertentu Seperti Orang tua RTRW-nya Untuk Bersama-sama Mendorong Anak-anak Supaya bisa Belajar dengan Se-efektif mungkin Dengan bekerja sama Berkelompok Dan Memahami materi-materi Yang kami sampaikan Dan disana juga Terkesan enjoy juga Tidak formal Tapi lebih kepada Sharing-sharing Kepada anak-anak Bahwa harus gini Harus gini Gitu Terima kasih Terima kasih Dari Dari Idrus Menjadi seorang Aktifis Apa sih yang menurut Dia yang paling Challenging Kemudian Idrus Menceritakan Satu situasi Dan dari situasi Itu kan aku Tanya lagi Apa yang dia Lakukan secara Spesifik Sehingga Anak-anak Tersebut itu Bisa Mempunyai Rutinitas Belajar kelompok Atau sehingga Mereka sekarang Punya Antusiasme Belajar yang Lebih tinggi Dari yang kemarin Apa sih yang Dia lakukan Kemudian Idrus Menjawab beberapa Hal Dari mulai Koordinasi ke Orang tua Ke RTRW Dan sebagainya Kemudian hasilnya Sekarang mereka itu Menjalankan rutinitas Tersebut Padahal dulu Tidak pernah Sebenarnya Di sini Yang Aku nilai Itu bukan Jawabannya Apapun jawabannya It doesn't matter Yang penting Di sini Aku melihat Satu behavior Dimana Di situasi Seperti itu Idrus Melakukan sesuatu Kemudian Dia punya Result Artinya Kalaupun dia Di dunia Pekerja Manapun Dia Diletakkan Di situasi Yang sama Dimana Itu challenging Dimana itu Menentang Apa namanya Menentang banget Buat dia Dia akan tahu Apa yang harus Dia lakukan Jadi secara Tidak langsung Dia Ter-trigger Dia ter-trigger Untuk berpikir Apa yang harus Aku lakukan Di situasi ini Kemudian Dia di situ Kita tahu Dari jawabannya Idrus Dia meng-observe Apa yang terjadi Terhadap anak-anak tersebut Apa yang kurang Apa yang harus Diperbaiki Kemudian Dia Work on that Apa yang bisa Dia lakukan Secara spesifik Untuk melengkapi Yang kurang tadi Apa action Plannya Kemudian Resultnya Seperti apa Nah Seperti itu Dia itu Yang dilihat Dari Hasil interview Tadi Jadi Basically It doesn't matter Sebenarnya Jawaban kita Apa Yang dilihat Seorang interviewer Itu Ketika dia ada Di situasi yang Challenging Apa yang akan Dia lakukan Sebelum dia Melakukan sesuatu Dia Observe dulu Tidak masalah Itu kayak gimana Situasi itu Kayak gimana Apa yang kurang Seperti itu Nah itulah Maka tadi aku bilang Si HR Dia akan menilai Behavior Behaviornya Idrus Adalah Dia akan Mengobserve Satu situasi Yang challenging Dia akan Lihat plus minusnya Pro and connya Kemudian dia akan Melakukan beberapa Action plan Seperti itu Which is good Baik Terima kasih Buyo Sekarang kita akan Masuk ke sesi Q&A Mungkin Ini ada yang Pertama Yang mirip Dan yang mirip-mirip Saya akan rangkum Jadi bagaimana Buyo Kalau misalnya Ada yang Teman kita Para peserta Yang belum berpengalaman Ada yang SMA Dan atau ada yang Baru tamat kuliah Mereka ini Bingung Mau tulis Di CV-nya ini Apa mereka harus tulis Experiencenya Seperti apa Supaya terlihat Bagus Dan juga Buyo Dia ada yang Sudah tamat Baru tamat Saja Berkuliah Dan dia Ditawarkan Buat Scholarship Lagi Melanjutkan Tapi Seperti yang tadi Buyo bilang Katanya experience Itu kadang lebih Penting dari education Jadi bagaimana itu Buyo Oke Aku jawab yang Pertama dulu ya Yang tadi Dia gak punya experience Nah sebenarnya Kalau untuk yang baru tamat Aku sarankan Untuk magang dulu Karena walaupun Kita punya Walaupun kita Diajarin teori ya Di sekolah Atau di kampus Tapi kalau kita Tidak pernah Mempraktekan itu Itu akan Membuat kita Struggle juga Jadi kita juga Gak mau Menyiksa diri sendiri Ceritanya Memang sih Experience itu Tidak segalanya Seperti yang aku bilang Personality Itu juga Salah satu Hal yang Paling penting Yang dicari oleh Perusahaan Tetapi Penting untuk kita tahu Kalau misalnya Kita belum Mempraktekan Skill Atau knowledge kita Kita gak tahu Sebenarnya Kita ini mau apa Jadi Magang itu penting Disitu adalah Proses kita Mengetahui Dunia kerja Yang sebenarnya Walaupun kita Gak secara Langsung terjun Kita tahu Kita lihat Kita rasakan Sebenarnya Kalau orang kerja Itu kayak gimana Pressurnya Kayak gimana Walaupun Kalau magang itu Kita punya atasan Yang selalu Akan membantu Jadi aku akan Sarankan Magang dulu Atau Melakukan beberapa Kursus Atau ikut kursus Kursus bahasa ini Bahasa itu Karena Setiap HRD Itu melihat Nilai plus Seseorang Itu beda-beda Ada yang Dia gak punya Experience Tapi dia bisa Bahasa Mandarin Dia bisa aja Dipekerjakan Karena memang Kursus tersebut Memerlukan orang Yang bisa bahasa Mandarin Kita gak pernah tahu Kemudian Masalah Scholarship Bukan aku bilang Memang sebenarnya Ketika kita melamar Si company Akan melihat Kalau misalnya Experience Itu adalah Sesuatu yang lebih Eye-catching Daripada Education Pada saat kita melamar Bukan berarti Kita Ini ya Gak punya Education Karena education Itu sangat penting Untuk background kita Nah Kalau menurut kita Kita sudah ready Untuk mencari kerja Dan tidak mau Melanjutkan edukasi Ya gak apa-apa Tapi kalau kita Mau melanjutkan Edukasi Dimana edukasi Ini nanti bisa Membawa kita Ke Lapangan pekerjaan Yang kita inginkan Menurut aku Gak ada salahnya Tetapi Kalau Dengan melakukan Scholarship itu Itu tidak Membawa kita Lebih dekat Ke Pekerjaan Yang kita inginkan Menurut aku It doesn't make sense Jadi Balik lagi Ke kebutuhan Masing-masing Jadi Education itu Tidak lebih penting Daripada Experience Pada saat Kita melakukan Interview Karena kita Tidak boleh Membeda-bedakan Orang Berdasarkan Edukasinya Gitu Iya kan Gitu sih Terima kasih Bu Yo Mungkin Bisa terjawab Sudah terjawab Oke Pertanyaan selanjutnya Akan dibacakan oleh Andrew Oke Bu Yo Ada yang nanya Inti Pertanyaannya itu Apakah Ada perbedaan Untuk standar Antara resume Dan CV Di Indonesia Soalnya Di beberapa negara Ada perbedaan Antara dua itu Seperti Di UK Dan di US Terus juga Kalau misalnya Dia ngeblank Saat interview Apakah itu Akan menjadi Bahan pertimbangan Juga Apakah dia lulus Atau enggak Dan yang terakhir itu Bu Yo Dia tanya Kalau misalnya Pas saat di interview Ditanya tentang gaji Kira-kira Jawaban kita Yang sedang di interview Apa yang tepat ya Bu Yo Untuk menjawab itu Terima kasih Bu Yo Satu ya Nanti aku lupa Yang pertama tadi Tentang CV Sama resume CV sama resume Itu sama Enggak ada bedanya Itu penyebutannya Aja yang berbeda Kalau orang US Itu menyebut CV Itu resume Perbedaan kata Jadi Pengertiannya Sama Enggak ada yang beda Kalau Bahasa Inggris kan beda-beda UK pakai bahasa Inggris apa US pakai apa Ada beberapa kata Yang mereka enggak pakai Tapi pengertiannya sama Jadi jangan confused Dengan CV dan resume Itu semuanya sama Gitu Terus yang Yang kedua itu Kalau misalnya Dia ngeblank nih Bu Yo tiba-tiba Di tengah interview Terus dia ngeblank Apakah itu Pertimbangannya gede banget gitu Bu Yo Untuk dia lulus atau enggak Enggak sih Karena kita juga tahu Semua orang yang di interview Itu pasti nervous gitu Yang penting Pas dia ngeblank Dia bilang aja Mungkin dia bilang Bu maaf saya ngeblank Atau Bu maaf Apa namanya Boleh nanti Kita balik lagi Ke pertanyaan itu Soalnya saya lagi ngeblank Jadi nanti Sebelum interview selesai Dia akan balik lagi Ke pertanyaan yang tadi Dia ngeblank gitu Jadi cari aja Cara-cara enaknya Gimana kita bisa Ngambil selah Seperti itu gitu Tapi Jangan sampai kita Enggak ngejawab Atau enggak bilang Apa-apa gitu It's important Ketika kita selalu Mengkomunikasikan Apapun itu Sama yang terakhir Tadi Bu Yo Kalau misalnya Dia ditanya Tentang gaji Itu jawaban yang tepat Gitu Kayak gimana ya Bu Yo Cara menanggapinya Itu Bu Yo Kalau menanyakan Tentang gaji Iya Ke kitanya Oh Si HRD-nya Nanyain kita Tentang gaji Jadi jawaban yang tepat Menurut Bu Yo Secara kita Maksudnya Cara pandang kita POV kita Untuk menjawab itu Yang tepat Kayak gimana ya Bu Yo Pertanyaannya apa dulu Pertanyaannya Bisa beda-beda Bisa HRD itu Nanya ekspektasi Salary kamu berapa Atau kamu mau gaji berapa Itu Two different things gitu Dan jawabannya Pasti akan berbeda-beda Berbeda-beda ya Atau misalnya Gaji yang kamu harapkan Berapa gitu Atau kamu pengen Punya kenaikan berapa Itu depend semuanya Sebenarnya Balik lagi juga Ke kebutuhan kita Kalau misalnya kita Baru pertama kali kerja Kita ditanyain gaji Kalau kita sudah ada Angka Yang kita memang pengen Kita bisa bilang Tapi pastikan Angka tersebut itu Rasional and logical Dari mana kita dapat Angka tadi Kalau ditanya Kalau misalnya Kita ngelamar sebagai Admin Kemudian Waktu ditanya Kamu pengen gaji berapa Terus kita bilang 5 juta Dari mana Kamu dapat angka tersebut Kita harus bisa ngejawab Itu 5 juta itu Gaji admin Kita lihat dari mana Apakah itu dari Memang standar gaji Untuk provinsi tersebut Karena Setiap Setiap Provinsi itu Kan di Indonesia Beda-beda Standar minimum Selerinya Nah 5 juta 5 juta itu apa saja Apakah Basic saja Apakah net Apakah gross Ketika kita ditanya Kita harus tahu Jadi Harus hati-hati Dengan angka Yang kita kasih Karena Ketika kita diminta Untuk menjelaskan Kenapa kamu minta 5 juta Misalnya Kalau kita diem saja Artinya kita cuman Apa ya Cuma Keluar gitu saja Tanpa kita berpikir Dari mana 5 juta itu Coming from Jadi Ya balik lagi Ke research Harus Cari-cari Misalnya kita tinggal Di Bali Berapa gaji Standar minimumnya Kenapa kita minta Gaji 5 juta Oh kenapa kamu minta Gaji 5 juta Harus bisa kita jelaskan Oh karena saya sudah Pernah punya experience Jadi admin sebelumnya Di perusahaan ini Jadi disini Ibu gak perlu capek lagi Untuk kasih saya training Karena Begitu saya kerja Saya sudah Tahu gimana caranya Saya melakukan Excel Word Segala macam Saya juga bisa accounting Jadi harus bisa Menjelaskan itu semua Sebenarnya itu wajar Oke Terima kasih Buyo Mungkin ada teman-teman Yang mau langsung bertanya Kepada Buyo Yang on mic Tadi kebetulan aku lihat Ada yang resen Mungkin ada yang Mau langsung bertanya Oke Baik Kalau masih belum ada Aku bacain lagi Beberapa pertanyaannya Ya Buyo Disini ada yang bertanya Buyo Apa sih Kira-kira Perilaku nih Yang perlu dihindari Pada saat kita Interview secara langsung Dan bagaimana nih Buyo Kalau misalnya Dia sudah pernah interview Tapi dia gagal Dan jadi trauma Buyo Setiap kali interview Jadi bagaimana Cara dia menangani Hal tersebut Oke Tadi kan di presentasi Sudah ada ya Beberapa donsnya Jadi itu Beberapa basic dons Yang bisa dipakai Kemudian kalau misalnya Kalau kita gagal Well kalau menurut aku Kita harus Tahu dan sadari Bahwa interview itu Adalah sesuatu yang Gambling Tidak ada yang bisa Menggaranti Kita apakah Begitu kita jalan Masuk ke ruangan interview Kita akan diterima Dan again interview Adalah satu proses Mungkin kita Tidak jodoh Dengan satu pekerjaan Tapi kita jodoh Dengan pekerjaan yang lain Believe me HR semuanya Kebanyakan HR Akan berpikir demikian Jadi Apa namanya Kalau misalnya Kita takut Coba lagi To be honest Apa yang membuat Kita takut Soalnya Yang namanya interview Itu bukan sesuatu Bukan kayak matematika Pokoknya Satu tambah satu Kalau misalnya Lu jawabnya lima Pokoknya lu Semua hidup salah Interview itu Tidak gitu Interview itu Menurut aku Tidak ada yang gagal Karena perusahaan itu Bukan hanya cari Orang yang bisa Tolos interview Tapi Apakah orang tersebut Cocok Dengan perusahaan tersebut Kalau misalnya Kita tidak lulus Apakah kita Karena tidak bisa jawab Atau karena kita Tidak bisa cocok Dengan perusahaan tersebut Kalau kita tidak cocok Di perusahaan tersebut Berarti kita cocok Di perusahaan lain Karena perusahaan itu Kan punya Requirement yang Berbeda-beda ya Mungkin kita Dari Cara kita ngobrol Personality kurang cocok But that doesn't mean Kita Tidak bisa Kan Gitu Jadi sebenarnya Tidak ada alasan sih Untuk Takut coba lagi Itu hanya akan membuat Beban ke kita Kita tidak akan coba Interview lagi Umur bertambah Semakin tua Semakin orang Tidak akan Menginterview Jadi semakin Berat bebannya Oke Terima kasih Bu Yoh Mungkin kita Mau kasih kesempatan Satu kali lagi nih Buat siapa tahu Ada yang mau Praktek lagi Dengan Bu Yoh Karena tadi kita Sudah mendengarkan materi Kita juga sudah Mendengarkan pertanyaan-pertanyaan Mungkin ada yang mau mencoba Lagi dari teman-teman Yang lain Mungkin boleh langsung Raise hand ya Kak Andrew Ya benar Jadi Nama yang paling cepat Raise hand itu nanti Akan dipilih Marilyn Oke Teman-teman boleh Jika ada yang mau Boleh raise hand Apa masih ada malu-malu nih Jangan-jangan Waduh Kak Andrew Aku pengen sih Tapi Gugup juga sih Silahkan deh Kak Mangga Eh tunggu dulu doang Kita kasih kesempatan dulu Atau Bu Yoh mungkin Mau milih kali Bu Yoh nih Dari yang on camera nih Kira-kira Siapa nih menurut Bu Yoh Yang boleh Dijadikan Praktek Untuk interview Bu Yoh Siapa ya Coba Melisa kali ya Waduh Halo Kak Melisa Aku random aja sih Pokoknya Ngeliat nama Liat-liat Yaudah Melisa deh Oke Halo Kak Halo Oh Kak Tertengar Boleh ya Kak Kita coba interview Langsung bersama Bu Yoh Ya Apa Terdengar Terdengar Kak Jelas Baik Silahkan Bu Yoh Oke Hai Melisa Halo Selamat Siang Bu Selamat Siang Apa kabar Kabar Baik Bu Terima kasih Oke Anggaplah kita sudah Kenal ya Satu sama lain Sudah ada perkenalan Aku akan langsung aja Loncat Kepertanyaan Yang pertama Oke Melisa Please tell me about yourself Oke baik Terima kasih atas kesempatannya Bu Nama saya Melisa Kristina Burhan Saya Saat ini Pendidikan Akutansi Tingkat 3 Jadi pengalaman saya Yang Pernah saya Dapatkan Itu Saya Di universitas itu Saya Mengikuti Beberapa kegiatan Seperti Kegiatan Masuk ke Himpunan Mahasiswa Di Universitas Saya adalah Mahasiswa yang aktif Dan Senang Berorganisasi Oke Saya bingung Gak apa-apa Kan cuma Coba doang Oke Mungkin Coba bisa ceritain Apa namanya Salah satu Pengalaman Kamu Yang Apa ya Yang Paling Berkesan Pada saat Kamu menjalani Aktifitas Berorganisasi Pengalaman Saya yang berkesan Mungkin yang Pada saat Ini Saya Rasakan Saya Sebagai Bendahara Hima Fakultas Ekonomi Di Universitas Advent Indonesia Menurut saya Meskipun Saat ini Pengalaman pertama Saya berorganisasi Di Masa online Jadi kami Selama Semester kemarin Itu Dari Online Online kemarin Karena Adanya Pandemi ini Jadi baru Ngerasain Organisasi Di online Dan kita Belum pernah Bertatapan langsung Gitu Jadi kayak Rapatnya aja Via online Online Seperti ini Via zoom Mungkin Mungkin pengalaman Pertama Yang saya Rasakan Itu Saat Untuk Proposal Untuk Ini Apa Bagaimana Menjalankan Kegiatan Tapi Kita Mengurusnya Dari Rumah Dari Online Seperti itu Oke Tadi kamu bilang Kalau yang paling Berkesan itu Pada saat Kamu Incar Sebagai Bendahara Kenapa Itu Berkesan Karena Saya Di bidang Pendidikan Saya juga Di bidang Akutansi Jadi Banyak Pengalaman Yang dapat Saya Rasakan Mengenai Bagaimana Cara Proposal Dana Untuk Sebuah Kegiatan Terus Membuat Laporan Keuangan Bagaimana Melaporkannya Yang Baik Dan Benar Seperti itu Jadinya Kamu Lebih Tahu Bagaimana Cara Yang Proper Untuk Melakukan Laporan Laporan Itu Kemudian Apa Yang Kamu Lakukan Untuk Akhirnya Kamu Bisa Melakukan Itu Semua Yang Yang Pertama Itu Saya Mencari Tahu Dulu Kepengalaman Yang Sebelumnya Ibu Kayak Saya Banyak Bertanya Kepada Bendahar Yang Sebelumnya Terus Saya Banyak Mencari Informasi Bagaimana Di situasi Seperti Online Gini Saya Berada Di Rumah Dan Bagaimana Secara Mengkomunikasinya Ke pihak-pihak Yang Berada Di Universitas Jadi Saya Pertama Mencari Informasi Banyak Bertanya Kepada Orang-orang Yang Di bagian Tersebutnya Yang Mengurus Di pihak Universitas Seperti Berapa lama Berapa lama Kamu menghabiskan Waktu Untuk Akhirnya Bisa Bisa Lancar Mengerjakan Itu semua Dalam Mungkin Tiga minggu Seperti itu Wow Cepat juga ya Tiga minggu ya Soalnya Banyak Diajari Juga Dengan Yang Benda Harus Sebelumnya Terus Sempat Dikasih-kasih Tahu Banyak Komunikasi Seperti itu Oke Good Thank you Melisa Thank you Terima kasih Bu Terima kasih Ya Basically Pertanyaanku Konsep Pertanyaan Tetap sama Jadi aku Pengen tahu Kenapa Melisa Kenapa Menurut Melisa Menjadi Seorang Bendahara Itu Berkesan Jadi Behaviornya Di sini Ketika kita Bekerja Kemudian Kita Mengerjakan Sesuatu Yang Sesuai Dengan Passion Kita Apa Behavior Kita Terhadap Situasi-situasi Yang muncul Untuk Area Itu Nah Ini kan Casenya Melisa Dia Jurusan Akutansi Which is Itu memang Majernya Area Kemudian Incas Sebagai Bendahara Which is Itu Di situ Dia dapat Knowledge Itu yang Membuat Dia berkesan Karena Dia Akhirnya Mendapat Pengetahuan Tentang Membuat Laporan Laporan Itu tadi Jadi 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 Obviously Knowledge Yang Baru Dia Juga Dapat Bagaimana Berkomunikasi Kalau Di sini Aku Lihat Melisa Itu Nilai plus Nya Itu Dikomunikasi Karena Dia Terus Bertanya Dengan Bendahara Sebelumnya Jadi Dia Tanya Dudu Di situ Diam Bingung Terus Apa Atau Tanya Sama Ketua Ketua Organisasinya Tapi Dia tahu Kesiapa Dia harus Bertanya Dan Itu Yang Penting Thank you Melisa Terima kasih Untuk Kamel Yang Udah Bersedia Ya Kamel Terima kasih Oke Baiklah Mungkin Karena Waktu Kita Udah Habis Ya Kayan Andrew Terima kasih Juga Untuk Bu Yofa Yang Sudah Menjawab Semua Pertanyaan Mungkin Nanti Buat Teman-teman Yang Masih Banyak Yang Belum Dijawab Mohon Maaf Mungkin Teman-teman Boleh Langsung Aja Masuk Ketik Tok Siapa Tahu Beruntung Dibales Nanti Di Komen Ya Kayan Andrew Bener Oke Sekarang Kita Masuk Ke Sesi Ucapan Terima Kasih Ditambah Penyerahan Sertifikat Kepada Pembicara Kita Yang Akan Dibawakan Oleh Bang Dew Siman Junta Oke Baik Selamat Siang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Shalom Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Baik Selamat Pagi Menjelang Siang Salam Sejahtera Untuk Kita Semua Yang Saya Hormati Kaprodi Akutansi Memila Susanti Dan seluruh dosen-dosen kami yang tercinta Yang telah hadir dalam acara ini Yang mewakili Fakultas Ekonomi Dan yang telah mendukung acara ini Pada kesempatan kali ini Kan saya untuk mengucapkan Kasa syukur atas kasih karun yang telah Tuhan berikan kepada kita Sehingga pada kesempatan kali ini Kita telah menyaksikan acara webinar kita yang sangat-sangat berguna Khususnya kita calon fresh graduate ya Dan teman-teman yang ingin melakukan magang di semester 6 akhir nanti Pada kesempatan kali ini juga saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh donator acara ini Yang namanya saya tidak bisa sebutkan satu persatu Serta sponsor utama acara kita Yaitu Ines Cosmetics Yang telah membantu acara ini melalui usaha Khususnya untuk seluruh peserta Khususnya untuk seluruh peserta saya ulangi Tanpa kehadiran Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudari sekalian Acara ini tidak bisa berlangsung secara lancar Oleh karena itu saya mewakili panitia webinar kali ini Mengucapkan banyak terima kasih Dan ucapan terima kasih berikutnya saya sampaikan kepada Our Star Today Our Speaker Today Ibu Yo Yang telah memaparkan materi dengan cukup baik Sehingga Kita pasti berguna ya Dalam materi ini yang telah disampaikan Mungkin tadi melalui praktek-prakteknya Dari Melisa dan dari teman-teman yang lainnya Dan ucapan terima kasih yang terakhir Yang saya ingin sampaikan Kepada teman-teman Saudara-saudariku panitia Yang aku sayangin Terima kasih untuk Effortnya Untuk usahanya Untuk waktunya Untuk air mata yang sudah dikerahkan untuk acara ini Saya cuma bilang You are doing great Kalian the best Oleh karena itu Saya mewakili Himah Fakultas Ekonomi Panitia webinar Akan menyerahkan sebuah penghargaan Melalui piagam sertifikat Kepada pembicara kita hari ini Yaitu Ibu Yo Terima kasih Baik Terima kasih Untuk K.D.O. Simon Jintak Mungkin Bu Yo ingin menangkapi sedikit Bu Oke Terima kasih sekali lagi Untuk teman-teman di sini Untuk semua pengurus Kalian sudah membuat Satu Apa ya Satu Acara di mana Yang sebenarnya Mempunyai efek Untuk banyak orang Jadi basically Di situasi sekarang ini kan Bukan lagi Challenging ya Susah sebenarnya Kalau kita bilang Kita mau cari kerja Atau kita berkompetisi Dengan pencari kerja lainnya Jadi untuk bisa Membuat acara ini Dan bisa sharing knowledge Di mana kalian bisa pakai Itu untuk Apa namanya Modal Untuk mencari kerja Atau membuat CV Atau apapun itu Yang berhubungan dengan Karir atau pekerjaan Masing-masing It's very important Kalian sudah melakukan Ini untuk orang banyak Jadi Mungkin satu orang Bisa share dengan Saudaranya Keluarganya Dan itu akan membuat Impact yang lebih besar lagi So Thank you so much Karena Apa ya Tujuan saya sebenarnya Buat TikTok di awal itu Adalah melakukan hal itu Jadi Orang-orang banyak itu Lebih mengetahui Tentang interview Tentang Dunia Pekerjaan Zaman sekarang Bagaimana Zaman itu Berkembang Sesuai dengan Apa ya Dan diikuti oleh Perusahaan-perusahaan Yang melakukan Recruitment Itu adalah Hal yang penting banget Dan dibutuhkan oleh Orang banyak Siapapun butuh Ini gak cuman orang Yang baru tamat kuliah Bahkan orang-orang yang Apa namanya Orang-orang yang mungkin Sudah berumur Tapi mungkin pengen cari Suasana baru Tempat kerja baru Everyone Everyone needs this Jadi Thank you so much Karena kalian sudah Memilih topik yang tepat Terima kasih Bu Yo Mungkin sekarang kita Mau Bakal mau umumin Peserta yang akan Diberikan hadiah Tapi sebelum kita Ngumumin itu Mungkin kita Boleh fotoan dulu Kali ya Kak Andrew Oh ya Boleh dong Kan gak afdol Kalau misalnya Gak fotoan Apalagi Kesempatan sekali Sekali-sekali nih Gak bisa kan Kita setiap hari Bakal ketemu sama Bu Yo Oke Jadi kita Jangan lupa On camera semuanya ya Terus pasang Senyum terbaik kita Dan Hostnya Kak Yolanda Akan mengambil foto kita Oke disini ada 6 slide Tapi masih banyak banget Yang off cam Ditungguin ya Yang masih mau on cam Sekali lagi Kami Kami Katakan untuk Mohon di on cam ya Supaya Ada dokumentasinya Kan jarang-jarang nih Sama Bu Yo Eh masih ada yang On cam lagi nih Aku screenshot sekarang ya Ayo senyum semuanya Slide pertama Satu Dua Tiga Slide kedua Satu Dua Tiga Slide ketiga Ada sedikit nih Yang on cam Satu Dua Tiga Yang sisanya Off cam Gimana nih Screenshot juga gak nih KKKM sih Bukan ya Screenshot Sudah Balik MC Oke terima kasih Kayolanda Kita bakal bacain Teman-teman yang akan mendapat hadiah ya Mungkin boleh dibacain Sama Kak Andrew Silahkan Kak Oke jadi Hadiahnya itu Jatuh ke Tiga pertanyaan terbaik Dan dua Orang yang Tadi mau ikutan Interview Jadi Yang pertama Itu ada Grace Abigail Citra Septiliani Dan Mustika Alessia Dan yang dua Interview adalah Melisa Burhan Dan Tadi Idrus ya Ya Kak Idrus Oke buat teman-teman yang tadi sudah disebutkan namanya Boleh langsung chat nomor Whatsappnya ya Di kolom chat Boleh di private Atau Di everyone juga Jangan lupa Supaya kami dapat menghubungi sekali lagi Untuk Idrus Grace Abigail Huta Julu Kak Melissa Burhan Kak Citra Septiliani Dan Kak Mustika Baiklah sekarang kita akan menutup acara kita Kita akan berdua tutup yang dipimpin oleh Kak Edgar Hutapea Baik kita bersatu dalam doa Ya Tuhan Alapapak kami yang bertatu di dalam kerajaan surga Terima kasih Tuhan Atas berkat pernyataanmu dari awal Sampai dengan akhir acara webinar ini Yang sangat informatif mengenai interview kerja yang telah dibawakan oleh Ibu Yohfa Belts Tuhan kiranya Engkau berkati kami semua dan berikan kami semua berkat hikmat dan kebijaksanaan dari surga Agar kami dapat mengerti dan mengaplikasikannya semua yang telah disampaikan oleh Ibu Yohfa Untuk dijadikan bekal untuk masing-masing kami pada saat kami semua memasuki dunia pekerjaan Kiranya Tuhan memberkati Ibu Yohfa akan kesehatannya, pekerjaannya, beserta keluarganya Dan kiranya juga Tuhan memberkati masing-masing kami akan kesehatan kami, pendidikan kami, dan juga keluarga kami Berkati kami semua ya Tuhan untuk sisa hari ini Karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Terima kasih untuk Kak Edgar Acara kita telah selesai Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bu Yoh Atas pemaparan materi yang sangat-sangat bagus dan sangat-sangat berguna bagi kita semuanya Kepada para pesertanya juga yang sudah hadir Pada webinar kali ini Oke, buat teman-teman mungkin yang masih pengen ikut webinar lagi Teman-teman gak usah khawatir, kita masih punya banyak webinar lagi Teman-teman boleh cek di Instagram At himavekonunai Dan salah satunya yang paling dekat, Kak Andrew, boleh dikasih tahu kali? Oke, jadi nanti jam 1 sampai jam 3 kita akan ada webinar lagi Jadi pantengin terus ya di Instagramnya kita Oke, terima kasih untuk semuanya Saya Marilyn Whitney Dan Malango Kami izin undur diri Terima kasih semuanya Terima kasih semuanya Thank you Panitia Makasih Memila Terima kasih Thank you Panitia cantik-cantik Makasih Yang nangis sebelum acara semangat Ini mau di-end apa gimana nih Kenapa Yol? Kailanda, Kailanda Asli, pas selesai tadi Stop recording dulu guys Stop recording dulu guys ya Terima kasih Terima kasih